Pemeriksa pembukaan rangkaian peringatan Hari Antikorupsi Sedunia Tahun 2022 digelar di Gedung Negara Gerahadi Jawa Timur. Kegiatan ini dihadiri sejumlah pemimpin daerah, salah satunya Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Edy Pratowo. Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Edy Pratowo, menghadiri pembukaan rangkaian peringatan Hari Antikorupsi Sedunia Tahun 2022 yang digelar selama dua hari, tanggal 1 hingga 2 Desember 2022 di Gedung Negara Gerahadi Jawa Timur. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Kirli Bahuri. Wakil Gubernur mengapresiasi setinggi-tingginya atas keberhasilan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menjadi salah satu dari lima provinsi yang dinilai sangat baik dalam hal pelayanan dan transparansi. Harapannya memang, ini masih akan datang, apa yang menjadi percatatan dan perbaikan akan terus kita dikatkan, sehingga kita berharap pencegahan tidak korupsi dalam melaksanakan tugas-tugas kita sebagai penyelenggara negara, tugas-tugas pemerintah membangunan masyarakat itu bisa berjalan dengan baik. Haji Edi Protowo menyampaikan komitmen pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi serta konsistensi pelayanan publik yang transparan di Kalimantan Tengah sesuai dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah. Seusai acara pembukaan, Wakil Gubernur menyempatkan untuk mengunjungi stand pameran Kalimantan Tengah yang menampilkan produk UMKM dan secara khusus menampilkan profil desa Beringin Tunggal Jaya dan desa Mekar Jaya Kebupaten Kota Waringin Timur yang menjadi desa percontohan anti-korupsi. Haji Edi Protowo berharap hasil dalam pencegahan tindak pidana korupsi di Kalimantan Tengah mampu memberikan motivasi kepada semua perangkat daerah untuk selalu meningkatkan kinerja sebagai penyelenggara negara sekaligus terus memberikan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat. Dari Surabaya, Agung dan ASEF, MMC Kalimantan Tengah, melaporkan. Tabek.